Kembali lagi ke channel saya Arvin Sagunawan Kali ini saya akan bahas Konten tentang syuting Bola basket Tapi pada konten kali ini Saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani Oleh salah satu pelatih Handal di kota Solo Yaitu Coach Bayu Nah, kebetulan Coach Bayu Sedang ada di sana Ayo kita samperin Langsung ke sana aja Halo Coach Oke Coach Kebetulan saya Lagi buat konten bahas tentang Syuting Nah, disini Coach Bayu mau gak buat share Syuting dari Coach dan saya akan share Syuting dari peraturan bola basket Aku juga sebenarnya Ada pertanyaan juga Tidak sih sebenarnya Syuting Kapan saatnya Atau kapan Berakhirnya sebuah Gerakan syuting itu Jadi kebetulan ada Refri Ya gak? Jadi nanti biasa menanyakan Kalau ya gak gitu Tapi kayaknya Kalau berdiri kita capek Jadi mending kita duduk aja Oh gitu ya Tapi tetap Social distancing juga Social distancing Oke Oke Coach Karena gini kita bahas Syuting Saya mau tahu nih Syuting Menurut pandangan Coach ini Definisinya seperti apa Ini menurut Coach Kalau menurutku sih Syuting itu Sebuah gerakan Yang dilakukan seorang pemain Dengan melepas bola Menuju ke target Dalam artian ini ring Untuk mencetak poin Ya sama sebenarnya Jadi peraturan tersebut Tapi ada tambahan lagi Coach Ada tepisan Dan ada dang Jadi gak cuma Melempar bola ke ring Tapi menepis Dan dang ke arah ring Itu juga Merupakan tembakan Kalau Coach sendiri Untuk teknik-teknik Syuting itu Seperti apa Coach? Kalau teknik ya Mungkin kan udah banyak sih Mungkin untuk teknik-teknik Yang mungkin Kita googling juga banyak Biasanya ada yang namanya Beef yang dari Tahu Agak kolodronnya Cuman kalau menurutku sih Syuting itu Emang di awal dari kaki Karena dengan kekuatan kaki Badan Tangan Baru Polesnya Polesnya Oke berarti Untuk yang beef tadi Kalau dipraktekan Beef 90 derajat Gini ya Saya tahu Nah tapi Di Pengertian rules itu Tertuliskan seperti ini Shoot itu Dimulai Ketika pergerakan Berkelanjutan Yang biasanya dilakukan Sebelum Lepasnya bola Dalam penilaian wasit ini Dia telah memulai Suatu gerakan Menembak Berarti tidak ada Teknik-teknik yang Diajarkan seperti Coach Bay tadi Seperti ini Atau kalau Stay shoot Seperti ini Tapi Kalau di rules Ketika pemain sudah Mengarahkan bola ke ring Itu dia sudah Melakukan tembakan Berarti Tidak harus seperti ini Mau Gini Ini juga Shooting Jadi Seandainya Dribble Langsung dilempar Ke arah menuju ring Juga itu sebuah shooting Ketika Wasit menilai itu Adalah sebuah tembakan Menuju ke arah ring Itu dikatakan shoot Jadi Kalau ada fall Disitu Otomatis Akan terjadi Free throw Setelah ini Kita bahas tentang Gerakan menembak Kapan dimulai Dan gerakan menembak Kapan berakhir Oke teman-teman Kita praktikan bersama Coach Bayu Kapan itu Pergerakan nembak dimulai Dan pergerakan nembak berakhir Jadi Ketika dribble Ini belum mulai Nah Ketika bola dipegang Dan memulai Pergerakan ini Oke Turun lagi coach Oke Nah ketika dia pegang ini tadi Ini bola mati Dan memulai gerakan menembak Nah ini sebuah Pergerakan menembak dimulai Dan ketika Ada yang menghalangi Falling Atau Apapun itu fallingnya Terus Coach langsung melanjutkan Menjadi shooting Gak sampai coach Ini Akan menjadi Free throw Oke Oke kita ulangi lagi Jadi Jadi itu gerakan menembak Dimulai Ketika shooting Nah ini Sudah dipegang Ketika Coach tidak melompat Dia selesainya adalah Ketika Lepas dari tangan bolanya Lepas dari tangan Nah ketika Lepas dari tangan Terjadi fall Karena dia tidak melompat Jadi tidak terjadi Free throw Sekarang kita ke Jump shoot Oke Dimulainya sama Cuma bedanya di Berakhirnya Berakhirnya Set Berakhirnya Yaitu ketika Kaki Mendarat ke lantai Oke Kita praktikan coach Ini dimulai Ini berakhir Kalau terjadi Falling Ketika dribble 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 Mulai mematikan Bolanya untuk shooting Oke shoot Terjadi fall Tetapi Tidak meneruskan Menjadi shooting Malah di passing Ini tidak Menjadikan Free throw Misal coach Menembak Saya falling Terus di passing Ke temannya Ini Tidak jadi free throw Sekarang kita jelaskan Kapan dimulai Pada saat Layup Layup itu termasuk Shoot juga Oke Dribble Misal coach Dribble Pegang kaki kanan Sudah dimulai Kiri masih lanjut Kanan Layup Bagaimana jika terjadi fall Pas Mematikan bola Atau zero step Oke coach Ketika dia mati Saya falling Masih ada dua langkah lagi Untuk melanjutkan Layupnya Ini fall in Itu tadi gerakan menembak guys Kapan dimulainya Dan kapan berakhirnya Bersama Coach Bayu Terima kasih coach Datos Corona lagi Sudah Terima kasih juga Jadi memang aku juga dapat Ilmu juga Bahasanya Karena perdebatannya Itu ya Kapan Pada saat layup Nah ini yang diakhir tadi Kapan pada saat layup Dan kapan Seandainya ada fall Itu Menjadikan Menjadikan free throw Atau tidak Itu disitu Jadi Jadi jelas Disini sekarang Zero step Atau langkah pertama Ketika ada gangguan Dan ketika Dia Menuju ke target Dia lepas Itu sebuah Falling Dan Menjadikan Tembakan Tembakan Bebas Oke terima kasih Selamat Berlatih lagi coach Thank you Oke silahkan melihat Coach Bayu Berlatih Terima kasih 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 Terima kasih